Rencana membuka kembali bagi jamaah haji dan umroh asal Indonesia ini diungkapkan Duta Besar Arab Saudi M. Esama Ambit Al-Tagafi saat bertemu Gubernur Jawa Timur Hafifah Indar Parawansa di Gedung Negara Geraha di Surabaya. Dibukanya ibadah haji dan umroh ini tentu saja merupakan angin segar bagi jamaah Indonesia setelah dua tahun tak bisa menunaikan ibadah di Arab Saudi akibat pandemi. Hanya saja kepastian kapan dibukanya masih menunggu pemerintah Arab Saudi. Selain membahas dibukanya ibadah haji dan umroh, dalam pertemuan tersebut juga dibahas kerjasama perdagangan, pendidikan Arab Saudi dengan Jawa Timur. Selain itu juga rencana membuka konsulat Arab Saudi di kota Surabaya. Sementara itu Gubernur Jawa Timur Hafifah Indar Parawansa menyampaikan bahwa masyarakat Jawa Timur sudah berharap ibadah umroh juga haji segera dibuka. Mengenai persoalan vaksinasi yang menjadi persyaratan semoga bisa segera dikomunikasikan antara pihak Arab Saudi dengan Indonesia. Saya berharap bahwa hubungan dagang antara Jawa Timur dan pemerintahan Saudi bisa ditingkatkan. Selama ini juga antara import-export kita neksitu positif diekspor. Tapi perasaan saya bisa sangat ditingkatkan. Terutama kebutuhan-kebutuhan untuk jamaah haji yang secara khusus memang bisa dipersiapkan dengan hubungan dagang yang dibangun lebih baik. Provinsi Jawa Timur sangat terbuka untuk melakukan kerjasama dengan Arab Saudi termasuk di bidang pariwisata.